Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, ragu untuk menurunkan Timnas U23 Indonesia di FIFA Matchday September tahun 2023. Ia takut hasil pertandingan nanti merugikan peringkat Timnas Indonesia di rangking FIFA. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan FIFA Matchday pada Juni tahun 2023. PSSI ingin menggelar dua pertandingan pada FIFA Matchday edisi 12 sampai 20 Juni tahun 2023. Sejak ini, PSSI sudah deal untuk mengundang Palestina menghadapi Timnas Indonesia pada tanggal 14 Juni tahun 2023. Satu laga lagi, PSSI masih mencari lawan yang terbaik untuk Tim Merah Putih. Belum diketahui siapa lawan yang akan dihadapi Timnas Indonesia nanti. Namun kabarnya PSSI berusaha mendatangkan Argentina untuk beruji coba melawan Timnas Indonesia usai berjumpa Palestina. FIFA Matchday di Juni tahun 2023 ini yang bertanding itu tetap Timnas Indonesia Senior. Nanti saya akan umumkan secara resmi jika memang sudah fix jadwal pertandingannya. Namun yang pasti kami membutuhkan dua pertandingan, ucap Erik Thohir. Pada FIFA Matchday September tahun 2023, Erik Thohir belum mengumumkan siapa lawan Timnas Indonesia. Ia juga memastikan bahwa Timnas Indonesia Senior yang akan bertanding di agenda tersebut. Lanjut Erik Thohir, sempat ada argumentasi agar agenda FIFA Matchday September tahun 2023 dimainkan Timnas U23 Indonesia. Sebab, ini bisa menjadi persiapan Timnas U23 Indonesia sebelum tampil di Asian Games 2023 Hangzhou. Perlu diketahui, FIFA Matchday akan digelar pada 4-12 September tahun 2023. Sementara Asian Games 2023 Hangzhou dilaksanakan pada tanggal 23 September sampai tanggal 8 Oktober tahun 2023. Namun setelah dipikir-pikir, PSSI memutuskan agar Timnas Indonesia Senior yang bertanding. Erik Thohir mengatakan, PSSI tidak ingin peringkat Indonesia di FIFA turun. Selain itu, PSSI juga sedang memperhitungkan lagi apakah Timnas Indonesia melakukan pertandingan di FIFA Matchday September tahun 2023 atau tidak. Sempat ada argumentasi tadi di FIFA Matchday September kalau bisa yang bermain itu U23. Tapi ada pertanyaan selanjutnya dan sedang dihitung secara matang resiko bermain atau tidak bermain. Kenapa? Karena kalau mayoritas pemainnya U23, artinya kami tidak bisa menurutkan tim terbaik di FIFA Matchday September tahun 2023. Kalau tidak maksimal, ya bisa merosot rankingnya. Nah ini sedang dihitung ulang semuanya. Insya Allah minggu depan lebih mantapkan lagi. Tutup Erik Thohir. Indonesia saat ini menduduki posisi ke-149 rangking FIFA. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!